Kawasan wisata Canggu kini menghadirkan pesona baru. Selain pesona pantanya yang indah, dengan hamparan pasir putih dan ombak yang menantang, Canggu pun terkenal dengan surga kuliner berbagai negara. Gak mau yang biasa-biasa saja, kali ini saya akan mencoba satu restoran yang menyediakan makanan khas dari negara Kuba, negara asal Fidel Castro. Bernama Cubana, restoran ini baru dibuka Januari lalu. Memasuki resto, kita bisa melihat beragam foto yang menggambarkan kehidupan rakyat di Kuba. Nah, untuk makanannya, saya akan mencoba menu yang bernama Cordero, yaitu daging kambing yang dimasak dengan rempah-rempah ala Kuba. Hmm, yum! Cara memasak dagingnya sangat spesial. Daging kambing dicampur dengan beragam rempah, seperti bubuk paprika, cumin, daun rosemary, dan timi segar. Semua rempah inilah yang membawa cita rasa asli khas Kuba. Tapi jangan khawatir, semua rempah ini pun bisa kita temukan di Indonesia. Ternyata di Indonesia juga kita punya dan memiliki karakter dari herb and spices yang mereka punya di sana. Contoh halnya, di sana ada yang namanya cirias dengan menggunakan paprika, powder. Jadi, which is, kita juga di sini ada, ada cumin, atau disebut kita dengan istilah lain dengan curry, powder. Jadi, semua itu saya kombinasikan. Dagingnya sudah dibumbui rempah kemudian digoreng sebentar dan dimasukkan bersama bumbu rendaman yang sudah dipersiapkan. Divakum agar bumbu meresap. Dan terakhir, daging ini pun harus dimasukkan dalam air hangat dengan suhu tertentu selama 6 jam. Proses ini disebut slow cooking dengan tujuan agar bumbu semakin meresap. Voila! Setelah 6 jam, daging tinggal dihangatkan sebentar lalu siap disajikan. Paling pas, dipasangkan dengan black bean rice Caribbean style. Masakan Kuba memang sangat unik karena hasil akulturasi dari budaya asli kepulauan Karibia dan kolonialisasi Spanyol. Tak hanya kordero saja yang bisa kita coba, banyak pula menu memikat lainnya. Seperti salad and salada, hingga beragam minuman dari buah-buah tropikal. Oh, definitely. Yeah, the flavors, the flavors are amazing. You don't get those flavors in Australia. So, yeah, congratulations. We've had three meals here and they've all been very good. Even though there are a lot of options around, there's lots of good restaurants up and down the street. Which we've eaten in before on previous times we've been here. Setelah kenyang, paling pas menikmati keindahan senja di kawasan canggul. Tapi, lagi-lagi saya memilih cara unik untuk menikmati sunset. Yep, bersunset yoga. Semilir angin pantai dan birunya langit juga pemandangan matahari tenggelam menemani saya berhatai yoga. Pilihan yoga yang tepat untuk para pemula. Nah, itu dia. Untuk mengakhiri hari di canggul, tentu saja yoga menjadi pilihan yang sangat tepat. Selain merilaskan badan, juga bisa membuat pikiran semakin santai. Lengkapnya sudah pengalaman saya, satu hari liburan di kawasan canggul Bali. Gita Natalia, Ani Setiawan, melaporkan untuk NET.